Orang wanita usia 34 tahun sudah menikah dan memiliki dua anak. Lalu Pak Eras usia pernikahan kami sudah 13 tahun. Saya mau bertanya kepada Pak Eras perihal masalah rumah tangga saya yang selalu diiringi kasus perselingkuhan suami saya sejak anak pertama saya dalam kandungan sampai hari ini. Hanya dua tahun belakangan perselingkuhannya tidak bisa saya tolerir lagi karena suami saya berselingkuh dengan dua kakak ipar saya. Karena suami saya berselingkuh dengan dua kakak ipar saya. Belakangan ini berselingkuh dengan dua kakak ipar saya. Saya memiliki dua abang dan saya paling kecil. Mereka saling berdekatan ketika papa saya sudah tiada. Jadi saya, suami, dan anak-anak mengenat di rumah ibu saya seminggu sekali untuk menemani-nya dan menghibur ibu saya, Pak. Sejak itu mereka mulai saling dekat, ngobrol-ngobrol, dan curhat-curhat. Awalnya saya tidak menaruh curiga apapun, Pak. Karena mereka saya anggap kakak saya sendiri dan saya tak berpikir negatif sedikitpun. Walaupun ada momen-momen ipar saya datang tanpa didampingi abang saya. Kakak ipar saya dari abang saya yang tertua belum memiliki keturunan. Dan dia sesekali sering cemburu dengan saya, mengatakan hidup saya enak sekali punya anak dan suami yang bertanggung jawab. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan bila ada kekurangan di pasangan kita. Bila mereka bercerita tentang kekurangan abang-abang saya, saya tidak membela abang-abang saya, Pak. Karena saya juga seorang istri dan saya juga bersikap netral ketika mereka curhat dan kadang-kadang didengar suami saya juga. Namun saya tidak tahu setan apa yang merasuk mereka bertiga sehingga bisa saling melakukan hubungan yang sangat terlarang itu. Dan semua dibukakan ketika saya menyelidiki perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain dengan membayar orang untuk mengikutinya. Lalu terbongkarlah semua perbuatan mereka. Saya marah kepada dua kakak ipar saya dan suami saya sampai kami berantem hebat. Lalu saya maafkan. Ketahuan lagi. Dan kami bertenggar lagi sampai tiga kali kejadian ini berulang dan mereka masih ketemu sembunyi-sembunyi di belakang kami semua. Saya memaksa ibu saya untuk menjumpai keluarga ipar-ipar saya dan berbisar empat mata kepada yang dituakan di keluarga mereka. Semua terkejut. Tapi tidak efek jerah. Saya juga berbicara kepada mertua saya dan mereka semua menasihati anak-anaknya masing-masing. Tapi saya pantau masih juga. Kemudian karena masih berlanjut juga hubungan mereka. Saya bilang ke suami saya untuk kami berjumpa semua keluarga besar dengan membawa keluarga masing-masing. Tapi tak ada yang berani datang, Pak. Saya juga sudah dua kali kabur dari rumah saya. karena tak tahan melihat kelakuan suami saya. Dan mertua saya takut sekali saya pergi dari rumah karena malu pada jemaat dan ketahuan orang-orang mengenai tingkah laku mereka anaknya. Sehingga dia sering mengingatkan saya soal harta kami. Kalau kamu pergi, kamu tidak dapat apa-apa dari hartamu ini. Bakalan habis dibuat suamimu ke perempuan lain. Dan sekarang pun kami sedang situasi bertahan dalam ekonomi karena penjualan yang terus menurun. Rezeki suami saya adalah semakin menurun, Pak. Bahkan bisa dibilang kami mulai menjual koleksi-koleksi suami saya selama ini. Loh. Singkat cerita, abang saya nomor dua sudah mengusir kakak ipar saya dan tidak mau mengajaknya pulang karena dia suka marah-marah di rumah dan tidak menurut suami. Dia tidak pernah mengakui perbuatannya walaupun sudah ketahuan. Tinggal abang saya yang tertua tidak tahu masalah ini sama sekali, Pak. Menurut ibu saya, sebaiknya jangan diberitahu kan abang saya orang yang temperamen takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah ini yang dinamakan penderitaan mengikut Yesus, Pak? Sepertinya tidak semua mbak Tuhan mengalami pencobaan berat seperti yang saya rasakan ini. Tidak perlu kamu minta ampun atas apa yang bukan kesalahan kamu. Kamu minta ampun untuk mereka? Ya, bisa saja. Tetapi kalau mereka tidak bertobat pun tidak diampuni. Tuhan saja. Tetapi kalau mereka tidak bertobat pun tidak diampuni. Tuhan saja. Tetapi kalau mereka tidak bertobat pun tidak diampuni. Jangan cerita-cerita ngumbar masrani kepada orang lain. Simpan saja. Jangan bongkar-bongkar salah orang. Salah-salah kamu dituduh. Nanti merusak nama baik orang. Itu bahaya. Saya mengirim pesan ini ke Bapak dan saya belum bisa bertegur sahabat dengan ipar-ipar saya. Bila ada acara keluarga, karena ibu saya menuntut saya demikian. Saya merasa ibu saya terlalu membela ipar-ipar saya. Saya merasa ibu saya terlalu membela ipar-ipar saya. Oke, saya mengerti. Mereka semua tidak tahu apa yang saya rasakan. Kenapa ipar saya melakukan ini terhadap saya? Karena mereka tidak senang bila saya bahagia. Saya tetap bertahan dalam rumah tangga saya walaupun sudah mulai tawar anggur yang manis dalam rumah tangga kami. Apakah saya dan suami masih layak hidup sebagai suami istri, Pak? Kalau saya tidak mengingat pelayanan kedua orang tua kami sebagai gembala, dan saya dan suami sebagai pelayan mimbar gereja. Mungkin sudah lama kami berpisah, Pak. Tapi jujur saya katakan tak jarang saya berpikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, semoga kita selalu ditetapkan dalam iman dan Islam. Sehingga kita mati dalam keadaan Islam. Sahabat Iwan Villa, jika Anda selalu mendengarkan polemikus-polemikus kristian, ataupun ketika Anda mendengarkan perdebatan-perdebatan antara Islam dan Kristen, maka posisi Islam selalu disudutkan akan bahwa Islam itu suka sekali yang namanya selangkangan, bahwa Islam itu suka sekali yang namanya lendir, ajaran Islam selalu berlendir, apalagi channelnya si anak kata yang baru saja muncul di dunia per-youtuban gitu ya. Mungkin Anda sering menyimak ke sana, dan seolah-olah mereka menerasikan Islam ini terlalu buruk karena seringnya berurusan dengan yang namanya selangkangan. Tetapi, tahukah Anda bahwa dengan video-video yang akan selalu saya unggah ini, posisinya, harapan saya, posisinya bisa berbalik. Bahwa sebetulnya di Kristen lah yang selalu mendambangkan selakangan. Seperti apa yang disampaikan oleh entah siapa yang dibacakan oleh Pendeta Erastus Sabdono ini, menyebutkan bahwa ada seorang pria yang sudah memiliki dua orang anak, dan kegemarannya adalah berselingkuh dengan kakak ipar dari istrinya. Bayangkan, kakak ipar istrinya diselingkuhi sejak anak pertamanya, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai ketika orang tuanya meninggal, si laki-laki ini masih selalu melakukan perselingkuhan dengan kakak iparnya itu tadi. Padahal, si suami atau kakak kandung dari suaminya, eh, kakak kandung dari si istri ini masih hidup. Istrinya, istri kakak iparnya itu diselingkuhin. Bayangkan, ini Kristen yang ngomong. Dan Pendeta yang menjawabnya itu bingung. Ya, sampai membutuhkan waktu beberapa lama, baru dia memberikan komentar. Dan bahkan sampai akhir video ini pun saya rekam, maka tidak ada jawaban yang keluar kecuali apa. Kecuali Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, jangan mempublikasikan atau menyiarkan tentang kejelekan-kejelekan orang. Bukannya memberikan solusi, malah si perempuan ini diminta agar jangan mempublikasikan atau menyampaikan tentang keburukan-keburukan suaminya. Ya, betul. Memang di Islam juga ada acara yang demikian, bahwa tidak boleh mengumbar aib suami. Tetapi, ketika ada seorang itu meminta nasihat dari orang yang dipercayai, maka pastilah akan ada nasihat. Sedangkan di video ini, tidak ada nasihat apapun yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Mari kita dengarkan jawaban Pendeta Erastus Sabdono. Dan demikianlah video ini berakhir. Wabilai Taufik, Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan berpikir bercerai. Bertahan saja. Dan jangan marah-marah lagi. Anda marah-marah suami juga tidak berubah. Dan kalau suami berubah karena Anda marah-marah, itu pun juga tidak sehat. Jika kamu mengalami ini, kamu bertahan demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatan banyak orang. Jangan cerita-cerita ngumbar masrani kepada orang lain.